Kimo Taesu tidak berani memandang rendah. Cepat ia pun mengeluarkan kipasnya, lalu bergerak mengimbangi serangan Lu Sian. Ketika ia memperhatikan gerakan-gerakan Lu Sian, diam-diam ia terkejut dan kagum sekali. Hebat memang kemajuan wanita ini, sedemikian hebatnya sehingga hampir menyusul dan melampauinya. Yang jelas, dalam hal ginkang, Lu Sian sudah tidak kalah olehnya, dan gerakan pedangnya luar biasa sekali. Ia sudah mendengar akan sepak terjang Tok Siao Kwe yang menggemparkan partai-partai besar karena perbuatannya mencuri kitab-kitab pusaka. Kini menyaksikan gerakannya, ia maklum bahwa tidak percuma Lu Sian mencuri kitab-kitab itu, tentu telah dipelajarinya dan digabungkannya dengan amat baik. Karena itu Kimo Tai Su lalu mengerahkan tenaga dan mainkan cap jitseng kiam digabung dengan Lohai San Hoat untuk menghadapi serangan pedang Lu Sian yang dasyat itu. Gerakannya tenang dan kokoh kuat, tidak saja ia dapat membendung datangnya serangan yang dasyat seperti air bah itu, namun juga ia masih mendapat kesempatan untuk balas menyerang tidak kalah dasyatnya. Lu Sian menjadi penasaran dan mengeluh di dalam hati. Banyak sudah ia menghadapi lawan tangguh, akan tetapi baru sekarang ia mendapat kenyataan bahwa Kimo Tai Su benar-benar hebat sekali. Kwe Seng yang dahulu itu ternyata masih tetap kuat, bahkan lebih liai lagi. Pedangnya yang sukar menemui tanding itu kini seakan-akan menghadapi tembok baja yang sukar ditembus. Bahkan ujung gagang kipas itu masih sempat membagi-bagi totokan yang amat berbahaya. Berjam-jam mereka bertanding dengan hebat. Kadang-kadang mereka bergerak cepat sehingga bayangan mereka menjadi satu, sinar senjata mereka saling belit. Kadang-kadang gerakan mereka lambat dan dalam jurus-jurus ini mereka bertanding mengandalkan tenaga dalam yang juga seimbang. Matahari pagi sudah muncul mengusir kabut pagi, dan mereka masih terus bertanding seru. Keduanya sudah lelah. Keringat mulai membasai muka dan leher. Namun belum juga ada yang mengalah. Tiba-tiba Lusian mengeluarkan suara melengking tinggi, suaranya penuh getaran dan pada detik berikutnya, rambutnya yang hitam panjang itu telah terlepas dari sanggulnya dan tahu-tahu telah menyambar ke arah Kimo Taisu bagaikan sehelai jaring yang aneh. Kimo Taisu terkejut bukan main. Lengking tadi saja sudah mengandung tenaga yang luar biasa. Itulah ilmu sakti Choan Im Ihun Tu, suara sakti merampas semangat. Biarpun belum sempurna benar namun sudah amat kuat dan suara itu saja sudah cukup merobohkan seorang lawan yang kurang kuat singkangnya. Apalagi serangan rambut itu. Hanya seorang yang singkangnya sudah luar biasa hebatnya saja mampu mempergunakannya sekuat ini. Tadi ia melihat wanita cantik berambut panjang riap-riapan di istana juga mempergunakan rambut melawannya, akan tetapi dibandingkan dengan penggunaan rambut oleh Lu Sian ini benar-benar amat jauh bedanya. Karena ia tidak menyangka-nyangka bahwa Lu Sian akan menyerangnya secara ini, Kimo Taisu menjadi agak bingung. Namun ia cepat mengerahkan tenaganya dan membuka kipas serta mengebut ke arah jaring hitam itu. Buyarlah sebagian rambut yang menyerang, namun masih ada segumpal rambut yang berhasil melibat pergelangan tangan kanan yang memegang kipas dan pada saat Kimo Taisu mengerahkan tenaga untuk melepaskan diri, ujung pedang Toa Hang Kiam sudah menyambar ke arah tenggorokan. Hebat bukan main serangkaian serangan Lu Sian ini, tidak saja cepat seperti kilat, dan sama sekali tidak terduga-duga, juga mengandung tenaga dalam yang dirasyat. Diam-diam Kimo Taisu terkejut dan maklum bahwa nyawanya dalam bahaya maut. Namun sebagai seorang pendekar gagah, ia tidak gentar. Cepat tangan kirinya mencengkeram ke arah pedang, sebab lebih baik mempertaruhkan lengannya daripada membiarkan tenggorokannya tertusuk. Akan tetapi gerakan pedang itu sudah lebih cepat dan Beriak pedang itu menyambar ke kiri dan bukan tenggorokannya yang terobek, melainkan leher bajunya. Kimo Taisu melompat ke belakang karena pada saat itu gumpalan rambut yang membelit lengannya juga sudah terlepas dan terdengar Lu Sian tertawa lirih. Hai hai hai. Kimo Taisu apakah kau masih mau membunuhku? Panas hati Kimo Taisu. Memang dalam gebrakan terakhir tadi ia telah menderita kekalahan. Akan tetapi kekalahannya tadi hanya dapat terjadi karena ia terlena. Ia telah dikalahkan dan telah diampuni pula. Mukanya agak merah, tapi suaranya tetap dingin ketika ia menjawab, Tok Siaw Kwei, kalau kau yang menyuruh bunuh istriku, kau tetap akan ku bunuh setelah berkata demikian. Ia mengeluarkan guci arak dari tunggung, menuangkan arak ke dalam mulut dan menggelogoknya, kemudian ia melangkah maju. Hem, kau masih belum mau mengaku kalah? Sebelum kau bersumpah bahwa kau tidak menyuruh bunuh istriku, aku akan menyerangmu terus dan tidak akan mengaku kalah sebelum tewas di depan kakimu. Nah, kau jaga ini tiba-tiba Kimo Taisu menerjang maju, gerakannya hebat sekali. Ia merasa penasaran dan juga malu bahwa dia tadi dapat dikalahkan oleh Liulu Sian, maka kini pendekar ini mengerahkan seluruh tenaga dan mainkan semua kepandainya. Setelah ia mainkan dua macam senjata, kini gerakan-gerakannya hebat bukan main. Kini guci arak itu ia mainkan dengan gerakan ilmu pedang Pak Sian Kiam Hoat, sedangkan kipasnya tetap mainkan Lohai San Hoat. Dua macam senjata dan dua macam ilmu silat ini dapat ia mainkan menjadi perpaduan yang amat serasi dan saling bantu, benar-benar amat hebat. Inilah ilmu kepandain inti dari Kimo Taisu sejak 20 tahun yang lalu. Hanya kini ilmunya ini jauh lebih masa karena telah disempurnakan dengan ilmu-ilmu yang ia dapat di dalam neraka bumi. Loh Sian juga merasa penasaran. Ia telah sengaja melepaskan laki-laki ini daripada bahaya maut. Mengapa masih begini ini, Kak? Akan tetapi ia pun kini merasa terkejut menyaksikan kehebatan serangan lawannya. Cepat ia menggerakkan pedang dan rambutnya menjaga diri dan balas menyerang, namun alangkah kagetnya ketika rambutnya selalu terbang membalik karena kipas di tangan Kimo Taisu mengeluarkan kebutan yang luar biasa sekali. Sedikitpun ia tidak mendapat kesempatan untuk balas menyerang lagi setelah Kimo Taisu menggerakkan kedua senjatanya yang aneh. Betapapun ia berusaha dan mengeluarkan pelbagai ilmu silat termasuk ilmu tendangan dan ilmu-ilmu lain dari kitab-kitab yang ia curi, tetap saja semua itu berantakan menghadapi perpaduan Pak Sian Kiam Hoat dan Lohai San Hoat. Betapapun ia berusaha, tetap saja ia selalu harus mempertahankan diri dari serangan Kimo Taisu yang menggelora datangnya. Dengan gemas lusian lalu mengerahkan tenaga pada rambutnya, mengeluarkan pekik melengking lagi seperti tadi, malah lebih hebat lagi sekarang, kemudian rambutnya menyambar menjadi puluhan gumpal menuju ke arah semua jalan darah lawan. Bagus seru Kimo Taisu. Memang serangan pembalasan ini luar biasa sekali. Rambut yang halus tebal itu terpecah menjadi banyak gumpalan dan setiap gumpalnya kini menotok jalan darah dengan kuat dan cepat. Kimo Taisu juga mengeluarkan suara melengking panjang yang mengatasi lengking suara lusian, kemudian tubuhnya bergerak-gerak cepat dan kipasnya dikebutkan. Timbulah angin menderu-deru yang berpusing-pusing di sekitar mereka sehingga gumpalan-gumpalan rambut lusian menjadi kacau balau gerakannya, tersapu angin yang kuat ini, bahkan ada yang membalik dan menyerang lusian sendiri. Lusian kaget dan marah sekali. Cepat ia menggerakkan pedangnya yang menyambar ke arah kipas yang mengebut-ngebut keras itu, dengan maksud untuk merusak kipas yang ampuh dari lawan ini. Akan tetapi begitu pedangnya menempel kipas, Kimo Taisu membuat gerakan memutar sehingga pedangnya ikut pula terputar-putar, dan akhirnya tanpa dapat dicegah pula pedang itu terpaksa ia lepaskan, karena kalau tidak tangannya bisa terluka hebat atau salah urat. Pedang terlepas dari tangan dan menancap ke atas tanah, sedangkan kipas dan guci arak sudah menyambar ke arah dada dan kepala. Lusian dapat menghindarkan totokan kipas, akan tetapi agaknya tidak mungkin lagi menghindarkan hantaman guci arak yang menuju kepalanya, terpaksa ia meramkan mat menanti kematian. Akan tetapi hantaman tak kunjung tiba. Lusian membuka matanya dan melihat bahwa guci arak itu kini berada di depan mulut Kimo Taisu yang sedang menenggaknya. Suara arak menggelungguk memasuki kerongkongannya. Adapun pedangnya masih menancap di atas tanah dan juga kipas lawannya menggelepak di dekat pedang. Muka Lusian menjadi merah sekali. Jelas bahwa dalam jurus terakhir tadi ia telah kalah. Pedangnya dirampas dan nyawanya terancam. Jelas pula bahwa Kimo Taisu sengaja membebaskannya. Kekalahan dan pembebasan ini merupakan penghinaan yang memalukan bagi Lusian. Tak biasa ia menelan kekalahan. Kimo Taisu jangan sombong. Aku belum kalah. Kita masih seri, baru Sabtu 1. Mari kita mencari keunggulan tanpa mengandalkan senjata kalau kau berani dengan metel berapi-api Lusian menyanggul rambutnya, sedangkan Kimo Taisu sudah melempar guci araknya ke dekat pedang dan kipas, lalu tertawa mengejek. Ada ubi ada talas, ada budi ada balas. Tadi kau menghutangkan, kini aku membayar. Akan tetapi engkau hutang nyawa istriku, belum kau balas. Kali ini aku tidak akan mengampuni engkau lagi, Tok Siau Kwei. Lusian mencibirkan bibirnya. Siapa mengharapkan pengampunanmu? Kau kira pasti akan dapat menang? Sombong. Kau terima ini wanita itu menerjang maju dengan cepat, kedua tangannya terkepal dan pukulan-pukulannya bertubi-tubi, sangat cepat namun mengandung tenaga sinkang yang luar biasa kuatnya. Kimo Taisu cepat mengelap dan mengangkat lengan menangkis. Yang membuat pendekar ini diam-diam mengeluh adalah bau harum yang makin hebat semerbak keluar dari tubuh dan rambut Lusian setelah wanita ini lelah dan berpeluh. Keharuman ini yang selalu menggelitik hatinya, mengingatkannya bahwa yang ia hadapi sebagai musuh sekarang ini adalah wanita satu-satunya yang pernah merampas cintanya. Selain keharuman yang khas ini, ia pun harus mengakui bahwa ilmu kepandayan Lusian kini meningkat secara luar biasa sekali, sudah setingkat dan seimbang dengannya. Kini pun dalam ilmu silat tangan kosong ia sama sekali tidak boleh memandang rendah, apalagi setelah merasa betapa dari kedua tangan Lusian keluar hawa yang amat panas dan kedua kepalan tangan kecil itu mengeluarkan uap, seakan-akan menggenggam api. Ketika ia sengaja menangkis, tangan dan lengan wanita itu benar-benar amat panas. Kimo Taisu terkejut dan cepat ia mempergunakan ilmu silat Bian Sien Kun, tangan kapas sakti, yang ia mainkan dengan pengerahan tenaga Im Keng untuk melawan hawa panas yang keluar dari tangan Lusian. Biarpun kini mereka melanjutkan pertandingan tanpa senjata, namun ternyata malah jauh lebih seru daripada tadi. Pukulan-pukulan mereka adalah pukulan-pukulan yang mengandung tenaga dalam. Gerakan mereka kadang-kadang amat cepatnya, berkelebatan dan bayangan mereka bergumuh menjadi satu, kadang-kadang mereka bergerak amat lambat dalam mengadu tenaga Sien Kang. Karena kini mereka hanya mengandalkan kaki tangan, tentu saja tenaga yang mereka pergunakan lebih besar dan lebih banyak sehingga mereka berdua makin lelah. Memang hebat kini ilmu kepandayan Lusian. Tidak mudah bagi Kimo Taisu untuk mengalahkannya, sungguh pun ambiam Lusian harus mengakui bahwa dalam banyak hal, lawannya ini sudah mengalah terhadapnya. Matahari sudah naik tinggi dan kedua orang ini masih saja berkelahi mati-matian. Akhirnya setelah jelas bagi Lusian bahwa betapapun juga ia takkan berhasil mengalahkan Kimo Taisu, timbul rasa jemuh di dalam hatinya. Mereka sudah bertanding sejak tengah malam sampai matahari naik tinggi masih belum ada yang betul-betul kalah atau menang. Ia sudah merasa lelah sekali. Akan tetapi bukanlah watak Lusian untuk mengaku kalah. Maka ia lalu mengerahkan semua tenaga dalamnya dan menerjang dengan pukulan maut yang dilakukan dengan kedua tangan terbuka didorongkan ke depan. Kimo Taisu terkejut mendengar deru angin pukulan dan merasakan hawa panas yang hebat. Karena ia pun sudah amat lelah, gerakannya kurang lincah lagi dan ia tahu bahwa pukulan ini tak mungkin dapat dialakan. Maka ia cepat mengangkat pula kedua tangannya, menerima pukulan itu dengan pengerahan tenaga sakti. Plak dua pasang telapak tangan bertemu dan melekat. Karena keduanya mempergunakan tenaga sakti, maka kedua tenaga yang hampir sama kuatnya itu saling membuyarkan. Kini karena kelelahan mereka tidak mengadu tenaga sakti lagi. Kedua tangan mereka yang saling menempel itu lebih disebabkan oleh kelelahan mereka, seakan-akan dengan begitu mereka dapat beristirahat, karena dengan kedua telapak tangan menempel, mereka untuk sementara tidak dapat saling menyerang lagi. Peluh sudah membasahi seluruh tubuh. Kue, eh, seng aku, aku lelah, lu si yang terengah-engah, kedua tangannya yang bertempelan dengan kedua tangan Kimo Taisu itu seakan-akan bergantung. Aku pun lelah, kau hebat sekali, kata-kata Kimo Taisu itu perlahan dan sejujurnya. Mereka saling pandang. Kelelahan hebat membuat mereka mengantuk. Untuk sejenak agaknya mereka lupa bahwa mereka saling berusaha mengalahkan bahkan saling membunuh. Kini mereka bicara berbisik-bisik seperti sepasang kekasih yang kelelahan dan mabok buayaan asmara. Kue, eh, seng, aku sudah jemuh, tak dapat mengalahkanmu, lebih baik kita hentikan saja. Mana bisa ku hentikan kalau kau memang telah menyuruh bunuh isteriku? Kue, eh, seng, lu si yang terdiam dan mengatur nafas, tangannya masih menempel pada telapak tangan Kimo Taisu. Hem juga Kimo Taisu mengatur nafas untuk memulihkan tenaganya. Cantik sekalikah isterimu? Tidak secantik engkau, akan tetapi bagiku dia itu penuh cinta kasih, penuh kesetiaan dan luar budi pekertinya. Uuh lu si yang merajuk dan marah. Jawaban ini baginya merupakan tamparan, seakan-akan ia dimaki bahwa dia tidak tahu akan cinta kasih, tidak setia dan rendah budinya. Ia mengerahkan tenaga dan mendorong sekuatnya sehingga lekatan tangan mereka terlepas dan keduanya terdorong mundur karena Kimo Taisu juga cepat mengimbagi dorongan lawan. Sambil memekik marah lu si yang kembali menyerang, seakan-akan lupa bahwa ia sudah hamat lelah. Kimo Taisu juga mempertahankan diri dan balas menyerang. Sebuah tendangan Kimo Taisu menyerempet lutut membuat lu si yang terguling roboh. Ia tidak mempertahankan diri saking lelahnya dan begitu punggung dan kepalanya mencium tanah, terus saja ia berbaring, malas untuk bangun lagi karena rasa kantuk hampir tak tertahankan lagi. Hayo katakan sesungguhnya. Siapakah yang menyuruh bunuh istriku Kimo Taisu membentak, siap mengirim pukulan terakhir. Kalau aku yang menyuruh kau mau apa? Andai kata istrimu masih hidup, akan kubunuh juga dia. Jawaban ini terdorong hati gemas, akan tetapi juga amat mengemaskan hati Kimo Taisu yang menubruk sambil mengirim pukulan ke arah kepala Lusian. Wanita ini cepat menggulingkan tubuhnya, lalu meloncat dan mengirim tendangan kilat ke dada Kimo Taisu. Kagum sekali Kimo Taisu. Gerakan bergulingan lalu meloncat dan menendang ini selain liha juga amat indah. Namun ia cepat dapat mengelak dan mereka bertanding lagi dengan seru. Kembali Lusian mengirim serangan mati-matian dengan dorongan kedua tangan sambil mengerahkan ilmunya tangan api. Kimo Taisu menyambutnya dengan gempuran tangan pula sehingga kedua telapak tangan mereka bertemu dasyat di udara. Hebat sekali pertemuan tenaga ini dan akibatnya Lusian terhuyung-huyung, mukanya pucat sekali. Ternyata ia kalah tenaga dan karenanya ia menderita luka dalam. Namun ia tidak mengeluh, dan setelah terhuyung-huyung ia roboh miring. Kimo Taisu yang sudah mabok perkelahian ini dengan tubuh lemas menubruk maju pula dan mengirim pukulan dengan kedua tangan pula. Siapa kira, Lusian masih sempat mengangkat kedua tangan menyambut dan kembali kedua pasang tangan mereka bertemu dan melekat seperti tadi. Hanya bedanya, Lusian berbaring dan Kimo Taisu berlutut. Kwe-e-seng, suaranya berbisik terengah-engah. Koma aku, aku belum mau mati, aku tidak ingin mati sebelum bertemu anakku. Busong. Tergetar hati Kimo Taisu dan teringatlah ia akan ke semuanya itu. Wanita ini bukan hanya bekas kekasihnya, bekas wanita yang palingnya cinta di dunia ini. Bukan hanya itu saja, melainkan ibu dari muridnya, ibu dari busong calon mantunya. Bagaimana ia dapat membunuh bekas kekasihnya yang kini menjadi calon besarnya? Lusian, apakah kau yang menyuruh bunuh istriku tanyanya berdesis di antara katupan giginya? Lusian tersenyum mendengar nama kecilnya disebut. Kalau tadi-tadi engkau bertanya begini, tentu aku akan bicara terus terang, jawabnya lirih. Aku tidak tahu bahwa kau masih hidup, tidak tahu bahwa kau punya istri. Bagaimana bisa menyuruh orang membunuh isterimu? Tidak, aku tidak menyuruh bunuh siapapun juga. Kalau ada yang hendak kubunuh, tentu kugunakan tanganku sendiri. Mengapa menyuruh orang? Kimo Taisu melepaskan tangannya dan melompat ke belakang. Mengapa tidak kau katakan demikian sejak malam tadi ia mengomel sambil menghapus peluh yang memenuhi mukanya? Lusian tertawa. Aku ingin melihat sampai bagaimana jauh aku dapat melayanimu. Ternyata kau, kau makin hebat, tiba-tiba wanita ini terhuyung-huyung dan tentu sudah roboh kalau tidak cepat-cepat disambar lengannya oleh Kimo Taisu. Sekali melihat taulah Kimo Taisu bahwa Lusian menderita luka di dalam yang cukup parah, maka cepat-cepat ia menarik wanita itu duduk bersilah di atas rumput. Kau terluka. Biarku bantu kau memulihkan tenaga dan mengobati luka dalam, katanya liri sambil duduk bersilah meramkan matu mengatur pernapasan yang sesat. Kimo Taisu memusatkan semangat dan mengerahkan tenaga sakti, menempelkan telapak tangan pada punggung Lusian sehingga hawa sakti dari tubuhnya menjelar melalui tangan memasuki tubuh Lusian. Ketika Lusian merasa betapa hawa yang hangat memasuki tubuh melalui telapak tangan yang menempel di punggungnya, ia tersenyum puas dan wajahnya berseri, akan tetapi ia tidak membuka matu dan tetap mengatur pernapasan. Kedua orang yang setengah malam dan setengah hari saling gempur mati-matian itu kini duduk bersilah, diam seperti arca. Setelah hampir dua jam, Lusian tidak merasakan lagi sesak dan nyeri di dadanya. Bahkan rasa lelah hampir lenyap. Cukup, kue etu aku, katanya lirih. Kimo Taisu melepaskan tangannya. Lusian memutar tubuh dan kini mereka duduk bersilah, saling berhadapan. Mereka masih mengasuh memulihkan tenaga sambil bercakap-cakap perlahan. Kue etu aku, sungguh mati aku tidak mengira bahwa kau masih hidup di dunia ini. Kusangka telah tewas ketika terjerumus ke dalam jurang. Siapa kira kau hidup, malah sudah beristeri. Bagaimanakah istrimu sampai mati terbunuh orang dan kau menyangka aku yang menyuruhnya? Sejenaki Motaisu tak dapat menjawab. Terbayang kembali semua peristiwa sejak terjerumus ke dalam jurang dan hanyut sampai ke neraka bumi. Seakan-akan baru terjadi kemarin. Panjang ceritanya, ia berkata setengah mengeluh. Tak suka ia menceritakan semua peristiwa itu kepada Lusian, oleh karena sesungguhnya Lusian inilah yang menjadi sebab daripada semua pengalamannya itu. Ia sudah menerima keadaan, tidak mendendam kepada wanita ini, maka ia lalu bertanya. Dan engkau sendiri, bagaimana sampai menjadi penghuni istana Hao Han? Banyak sudah aku mendengar tentang dirimu, tentang Tok Siao Kwei. Mengapa kau yang kabarnya menjadi istri Jendral Kam Si Ek, meninggalkan suamimu dan merantau seorang diri? Lusian menarik nafas panjang dan tak terasa lagi dua titik air matum meloncat keluar dari pelupuk matanya. Baru saat ini, setelah ia duduk berhadapan dengan Kwei E Seng, bercakap-cakap seperti kepada orang dalam, kepada orang yang dipercaya sepenuhnya, baru sekarang ia merasa menyesal akan semua sepak terjangnya. Ia merasa betapa kini ia amat haus dan rindu akan rumah tangga bahagia, akan hidup tenteram di samping suami yang mencinta dan putra yang berbakti. Ia kehilangan kesemuanya itu. Teringat akan putranya, ia tak dapat menahan air matanya, lalu menggigit bibir dan menggeleng kepala. Panjang ceritanya. Ia pun segan menceritakan semua pengalamannya kepada pria yang pernah mencintainya ini. Tiba-tiba keduanya terdiam. Ada suara mencurigakan dan mereka waspada. Benar saja, tak lama kemudian terdengar suara bentakan-bentakan keras. Tok Siao Kwei, hendak lari ke manakah sekarang? Berturut-turut munculah belasan orang dari sekeliling tempat itu. Ada yang berpakaian seperti Hwesio, ada pula sebagai Tosu, dan rata-rata mereka adalah orang-orang yang berusia lanjut dan gerakan-gerakan mereka membayangkan kepandayan yang tinggi. Kimo Taesu diam-diam juga terkejut melihat bahwa di antara belasan orang itu ia mengenal dua orang tokoh Hwesio Godi Pai, dan beberapa orang Tosu Kong Tong Pai dan Hoa San Pai. Mereka semua adalah rokok tokoh yang berilmu tinggi. Ada pun Lu Sian setelah melihat bahwa yang bermunculan ini adalah para musuh-musuhnya yang selama ini selalu mencari kesempatan untuk menyerangnya dan selama ini hanya tertahan oleh kekuatan penjagaan istana H.O. Tosu Hong tidak membuang waktu lagi menghadapi mereka ini, kata-kata tidak ada gunanya. Maka ia lalu meloncat, menyambar pedangnya yang menancap di atas tanah kemudian menantang dengan pedang melintang di depan dada. Tikus-tikus busuk. Aku berada di sini, siapa bosan hidup boleh maju. Agaknya dendam yang sudah bertahun-tahun disimpan di hati membuat belasan orang itu pun tidak suka bicara banyak. Mereka terdiri dari 17 orang dan kini serentak mereka menyerbu dan mengurung Lu Sian dengan bermacam-macam senjata di tangan. Segera terjadi pertempuran hiruk-pikuk yang kacau balau dan sebentar saja Lu Sian sudah terkurung dan terdesak hebat sehingga wanita ini hanya mampu memutar pedangnya untuk melindungi tubuhnya. Kimo Tai sumaklum bahwa biarpun para pengeroyok itu rata-rata memiliki kepandayan tinggi namun mereka itu masih belum mampu menandingi Lu Sian yang luar biasa lihainya. Akan tetapi pada saat itu Lu Sian baru saja sembuh dari luka dalam tenaganya belum pulih semua dan juga masih amat lelah maka pengeroyokan banyak tokoh ternama itu tentu saja merupakan bahaya besar. Bukan ini saja yang mengkhawatirkan hati Kimo Tai Su. Selain bahaya besar di pihak Lu Sian, juga bahaya maut mengancam keadaan para pengeroyok itu. Ia maklum bahwa andai kata akhirnya Lu Sian kalah karena lelah dan masih lemah namun tentu akan banyak sekali di antara lawan yang tewas di ujung pedang Lu Sian sebelum wanita itu roboh. Benar saja apa yang dikhawatirkan Kimo Tai Su. Dalam waktu beberapa menit kemudian, tiga orang pengeroyok telah roboh mandi darah oleh hujung pedang Lu Sian. Akan tetapi wajah Lu Sian menjadi makin pucat, napasnya terengah-engah dan langkah kakinya mulai terhuyung-huyung. Para pengeroyok mendesak makin kuat dan mereka sudah merasa girang bahwa biarpun kembali mereka mengorbankan nyawa beberapa saudara, agaknya kali ini Tok Siao Kwei musuh besar yang mereka benci itu takkan dapat meloloskan diri. Akan tetapi alangkah kaget hati mereka ketika tiba-tiba ada angin bertiup keras dan senjata mereka terpental ke belakang oleh tiupan angin itu. Ketika mereka memandang ternyata Lu Sian yang mereka keroyok itu telah duduk bersila meramkan mata, dan sebagai penggantinya, seorang laki-laki perkasa yang tadi duduk bersila telah berdiri dengan tangan kiri memegang sebuah kipas dan tangan kanan sebuah guci arak. Di antara mereka ada yang mengenal pria ini, maka dengan suara penasaran, seorang hwasyosyao limpai menegur, bukankah si cu ini Kimo Taisu? Mengapa mencampuri urusan kami? Kimo Taisu, kau terkenal sebagai seorang pendekari yang menjujung tinggi kebenaran. Apakah sekarang kau hendak membelah seorang iblis bertina macam Tok Siao Kwei? Pinton menerima perintah suhu ketua Kong Tong Pai untuk membunuh siluman ini, apakah kau hendak merintangi Kong Tong Pai kata seorang Tosu? Kami dari Hoasan Pai kehilangan lima orang murid yang tewas oleh siluman ini kata pula seorang Tosu lain. Kimo Taisu sudah mendengar akan sepak terjang Lusian yang hebat dan menggemparkan dunia Kang O, dan di dalam hatinya tentu saja ia tidak dapat membenarkan tindakan Lusian. Bahkan sudah sewajarnya kalau orang-orang gagah sedunia memusuhinya dan berusaha membinasakannya. Akan tetapi, mana mungkin hatinya tega melihat bekas kekasihnya yang ia tahu menderita batin ini dikeroyok dan dibunuh di depan matanya. Dengan sikap tenang berwibawa ia berkata sambil menyapu mereka semua dengan pandang matanya, lalu berkata, Cui, saudara sekalian, sudah tahu bahwa aku selalu menjunjung tinggi kebenaran dan kegagahan. Adalah tidak benar belasan orang mengeroyok seorang saja sehingga terjadi pertandingan yang tidak berimbang. Dimanakah sifat kegagahan kalian? Seorang hosio-siau limpai meloncat ke depan, melintangkan Toya di tangannya. Biarkan Pin Cheng, aku, maju sendiri melawannya. Pin Cheng rela berkorban untuk membalaskan kematian empat orang saudaraku. Benar. Pin Cheng pun berani melawannya seorang diri kata seorang Tosu. Kimo Tai Su menganggap keroyokan tidak adil, biarlah kita maju seorang demi seorang melawan iblis betina itu. Dia harus mati atau kita siap untuk mati seorang demi seorang kata yang lain. Kimo Tai Su maklum bahwa kalau terjadi pertandingan satu lawan satu maka semua orang ini tentu akan tewas, tak seorang pun di antara mereka yang akan sanggup menandingi kehebatan Lusian. Akan tetapi ia pun tidak menghendaki hal ini terjadi, maka ia pun berkata, pertandingan mencari kemenangan karena urusan pribadi harus dilakukan seadil-adilnya. Pada saat ini, Tok Siya WKWI telah terluka olehku. Dalam pertandingan antara orang-orang gagah, hal ini adalah tidak adil sama sekali. Karena itu, ku harap kalian suka tinggalkan kami dan lain kali kalian boleh menemuinya kalau dia sudah sembuh dari lukanya. Semua orang itu menjadi marah sekali. Hwasyosyaulimpai yang bermuka merah itu meloncat maju dengan toya melintang, telunjuk kirinya menuding ke arah Kimo Tai Su sambil membentak. Kimo Tai Su. Bicaramu sungguh menyimpang daripada kebenaran. Sungguh mengherankan sekali seorang terkenal seperti Kimo Tai Su hendak melindungi seorang siluman betina. Kimo Tai Su mendengus melalui hidungnya. Hem, setiap orang mempunyai kebenarannya sendiri. Akan tetapi kebenaranmu itu sendiri menyelewoyang daripada kebenaran umum. Kami bertindak atas dasar kebenaran umum. Tok Siya WKWI jahat sekali, dia berhutang nyawa kepada kami, kalau kami kini datang membalas, bukankah itu sudah benar bentah si Hwasyosyaulimpai yang dibenarkan oleh semua temannya. Sikap mereka mengancam. Kimo Tai Su mengjeleng kepalanya. Aku sama sekali tidak melindungi Tok Siya WKWI, juga tidak hendak mengatakan bahwa dia benar dalam urusannya menghadapi kalian. Akan tetapi pendirianku ini sama sekali tiada sangkut prautnya dengan urusan antara dia dan kalian. Pendirianku ini mengenai saat sekarang, dan aku tetap menyatakan tidak benar kalau kalian sebagai orang-orang gagah menantang orang yang sedang terluka. Tidak peduli. Dia jahat, kalau dilepas, kapan dapat mencarinya lagi bentak mereka? Oho, begitukah? Kalian tidak memandang mukaku? Dengarlah, kalian boleh saja melakukan segala perbuatan pengecut dan curang terhadap siapa saja, akan tetapi di luar tahuku. Jika masih ada aku di sini, jangan harap kalian dapat melakukan kecurangan, menyerang seorang yang sedang terluka. Nah, aku punya peraturan sendiri, punya kebenaran sendiri, dan aku sudah bicara setelah berkata demikian, Kimo Taesu berdiri tegak lalu menenggak araknya tanpa mempedulikan mereka. Hehehe. Kimo Taesu bicara seperti pokrol bambu. Saudara-saudara hendak membasmi siluman, masih menanti apalagi? Kimo Taesu membela penjahat, dia menyeleweng juga. Kita ganyang saja dia lebih dulu, biar kami bantu suara ini keluar dari seorang di antara tiga kakek pengemis yang tahu-tahu muncul di tempat itu. Kimo Taesu tidak mengenal mereka. Akan tetapi melihat kalau mereka memegang dan menggerakkan tongkat merah di tangan, ia dapat menduga bahwa mereka itu tentulah tokoh-tokoh pengemis yang lihai. Ia teringat akan Pong Ki Lui yang amat terkenal di dunia pengemis dan dijuluki Pong Kai Ong Si Raja Pengemis, maka sambil tersenyum mengejek ia berkata, apakah kalian ini anak buah si Raja Pengemis Pong? Tiga orang pengemis itu tidak menjawab, melainkan menggerakkan tongkat mereka menerjang maju. Hebat memang gerakan mereka. Cepat-cepat Kimo Taesu mengibaskan kipas di tangannya menangkis sambil membuat gerakan memutar sehingga terbebas daripada lingkungan sinar merah tongkat-tongkat mereka. Akan tetapi tokoh-tokoh lain yang terpengaruh oleh kata-kata si pengemis tua sudah maju pula mengeroyoknya, bahkan ada sebagian yang langsung menerjang Lusian yang masih duduk bersila meramkan mata. Kimo Taesu marah sekali. Ia mengeluarkan pekik menggetarkan dan tubuhnya lalu menyambar-nyambar laksana seekor burung Garuda menerjang sekelompok babi hutan. Pertama-tama dia menerjang mereka yang mengancam keselamatan Lusian dan sekali terjang tiga orang pengeroyok roboh bergulingan seperti dilanda angin Taufan. Setelah berhasil menghalau mereka yang mengancam Lusian, Kimo Taesu lalu melindungi wanita ini dan memutar kedua senjatanya yang berubah menjadi gulungan sinar melindungi tubuh mereka berdua. Hebat sekali pertandingan ini, jauh lebih hebat daripada tadi ketika mereka mengeroyok Lusian. Amukan Kimo Taesu benar-benar menggiriskan hati. Beberapa orang telah roboh lagi oleh sambaran angin kebutan kipas. Selama satu jam lebih belum juga para pengeroyok mampu merobohkan Kimo Taesu, juga tidak ada yang mampu menyentuh tubuh Lusian yang masih duduk bersila memulihkan tenaga. Namun keadaan Kimo Taesu makin lama makin payah. Pendekar ini sudah terlalu lama tadi mengerahkan tenaga melawan Lusian. Ia amat lelah dan tenaganya sudah banyak berkurang, bahkan kini ia merasa dadanya sesak karena terlampau banyak mengerahkan tenaga sakti, jauh melampaui daya tahan tubuhnya. Namun ia bertekad melawan terus sampai napas terakhir untuk melindungi Lusian, mempertahankan kebenaran. Ia maklum bahwa Lusian telah menyelaweng dan telah berdosa kepada mereka ini, akan tetapi ia pun tidak senang menyaksikan kecurangan mereka hendak mengeroyok orang yang telah terluka. Apalagi setelah perjumpaannya dengan Lusian ini, ia tidak tega untuk membiarkan bekas kekasihnya dibunuh orang begitu saja di depan matanya. Para pengeroyok itu terdiri dari orang-orang pilihan dalam partai-partai perselatan besar, dan tiga orang kakek pengemis itu pun lihai sekali. Andai kata Kimo Taesu belum kehabisan tenaga dalam menghadapi Lusian selama itu, agaknya pendekar besar ini masih sanggup mengalahkan mereka. Akan tetapi kini biarpun ia masih berhasil merobohkan beberapa orang pengeroyok, namun ia sendiri makin parah keadaannya, tenaganya makin habis dan dadanya terasa makin sesak dan sakit. Dua jam kemudian, dengan gerakan terakhir yang amat dasyat, Kimo Taesu yang marah kepada tiga orang pengemis itu berhasil merobohkan dua orang pengemis dengan hantaman kipas dan guci araknya. Seorang pengemis, yang bicara tadi, roboh dan tewas seketika tertotok jalan darah maut oleh hujung kipas, sedangkan orang kedua patah tulang iganya terpukul guci arak. Akan tetapi pada saat itu juga Kimo Taesu menerima sodokan Toya Baja yang ditusukan oleh Hwasyosyaulimpai. Hebat bukan main sodokan yang mengenai lambungnya ini. Andai kata orang lain yang terkena agaknya tentu akan pecah lambungnya. Akan tetapi Kimo Taesu yang sudah mengerahkan luakannya ke arah lambung hanya terlempar saja, dan pendekar ini merasa betapa lambungnya sakit sekali. Betapapun juga, ia masih mampu melompat berdiri. Sambil menggigit bibirnya, ia menerjang maju lagi dan merobohkan beberapa orang pengeroyok. Pada saat itu Lusian sudah dapat memulihkan tenaga. Ia membuka matu dan melihat betapa Kimo Taesu terdesak hebat dan gerakan bekas kekasihnya ini mulai lambat dan lemah. Lusian mengeluarkan suara melengking dasyat dan tubuhnya mencelat ke udara. Sekali ia menggerakkan kepala, rambutnya merupakan selimut hitam menyambar ke depan dan sekaligus rambutnya telah merampas empat buah senjata para pengeroyok. Pada saat bersamaan tangannya bergerak, dan dengan jari-jari terbuka menampar dua orang di sisi kanan kirinya yang langsung memekik angeri dan roboh dengan baju di bagian dada hangus, kulit dadanya pun terdapat tanda tapak tangan menghitam dan dua orang itu roboh tewas seketika. Kacau lah para pengeroyok ini. Mereka terdesak mundur, kemudian terdengar hwasyosyao limpai berteriak keras dan mereka semua menyambar tubuh teman-teman yang tewas atau terluka, lalu meloncat dan melarikan diri dari tempat itu. Kimo Taesu masih berdiri tegak dengan kipas dan guci arak di tangan, sedangkan Lusian berdiri di sebelahnya, rambutnya terurai dan pedang toa hang kiam di tangan. Sunyi sekali di situ, hanya tampak bekas-bekas darah membasai rumput-rumput yang rebah terinjak-injak dan daun-daun yang rontok dari pohon karena sambaran angin-angin pukulan dahsyat tadi. Lusian menengok ke arah Kimo Taesu dan seketika wanita ini melompat mendekati, cepat menerima tubuh Kimo Taesu yang tiba-tiba terhuyung dan roboh pingsan dalam pelukan Lusian. Kiranya pendekar ini telah menderita luka hebat di lambungnya, dan tadi ia masih mampu bergerak melawan adalah bukti daripada keuletannya yang luar biasa. Lusian memeluk dan mendukung tubuh Kimo Taesu seperti seorang ibu mendukung anaknya. Setelah mengumpulkan kipas, guci arak dan pedangnya, ia lalu memanggul tubuh Kimo Taesu dan dibawanya lari memasuki hutan yang lebat. Air matanya bercucuran di sepanjang tipinya, akan tetapi mulutnya tersenyum-senyum dan wajahnya berseri. Eng Moi! Eng Moi busong berteriak-teriak memanggil dan mencari-cari Eng Eng. Pondok sunyi dan kosong. Ia lari ke pinggiran nak sungai di mana biasanya Eng Eng suka pergi bermain, akan tetapi di sana pun kosong. Eng Moi! Di mana kau ia memanggil-manggil lagi dan mencari terus sambil berlarian ke sana kemari. Akhirnya ia berhenti di belakang pondok, mengerutkan keningnya. Aneh benar, pikirnya. Biasanya kalau ia pergi disuruh suhaunya turun puncak, gadis itu selalu tentu menjemput atau menyongsongnya di tengah jalan, atau menantinya dan begitu ia datang tentu akan menghujani pertanyaan-pertanyaan. Mengapa sekarang gadis itu tidak tampak? Ia tahu bahwa suhaunya telah pergi. Eng Eng hanya seorang diri di puncak, mengapa sekarang tidak ada? Eng Moi! Ia melindungi kanan-kiri mulutnya dengan kedua tangan lalu berteriak-teriak memanggil-manggil lagi keempat penjuru. Hanya gemas suaranya sendiri yang menjawab dari jauh. Busong makin gelisah akan tetapi juga mendongkol, lalu mengingat-ingat. Pernah gadis itu mempermainkannya. Pernah ketika suhunya menyuruh ia memanggil Eng Eng, gadis itu sengaja bersembunyi, membiarkan ia mencari-cari sampai lelah. Ia teringat. Dahulu, ketika gadis itu mempermainkannya dan bersembunyi, Eng Eng pergi ke hutan penuh bunga di sebelah timur puncak. Memang hutan itu indah sekali, merupakan sebuah taman bunga dan pohon-pohon cemara bermacam-macam bentuknya. Juga lereng bukit itu tanahnya tertutup rumput-rumput hijau gemuk. Wajah busong berseri lagi, timbul harapan baru. Tentu di sana sembunyinya. Akan tetapi ia mengerutkan kening. Tidak mudah mencari Eng Eng di sana. Hutan kembang itu luas sekali dan banyak terdapat pohon-pohon besar. Kalau gadis itu bersembunyi, sukar baginya untuk dapat mencarinya. Ia teringat dahulu pun ia tidak dapat mencarinya. Terbayang semua kejadian yang lalu, Busong tersenyum lalu lari ke dalam pondok, mengambil sebatang suling bambu dari kamarnya lalu berlari-lari lagi keluar dan menuju ke timur. Memang luar biasa sekali ketahanan tubuh busong. Tanpa diketahui sendiri oleh pemuda ini, Ia benar-benar memiliki tubuh yang luar biasa kuatnya dan hal ini hanya diketahui oleh suhunya Kimo Tai Su saja. Jangankan seorang pemuda yang tak pernah belajar ilmu silat. Seorang ahli silat yang lumayan sekalipun kiranya belum tentu dapat bertahan seperti Busong yang sehari ini telah melakukan perjalanan jauh naik turun gunung tanpa mengenal lelah. Sekarang pun, baru saja tiba di pondok ia sudah pergi lagi mencari engeng dengan perjalanan sejam lebih naik turun puncak. Ketika tiba di hutan itu, tak dapat ia cegah lagi ia memandang ke timur, ke arah puncak yang kemerahan. Selalu ia tidak dapat menahan hatinya memandang puncak yang kemerahan itu dan diam-diam ia bergidik. Suhunya telah berulang kali melarang dia dan engeng untuk pergi ke puncak itu, yang oleh suhunya disebut puncak api. Pernah suhunya bercerita bahwa puncak itu adalah tempat yang amat berbahaya, selain sukar sekali didaki, juga di sana terdapat binatang buas, jurang-jurang curam dan tanah-tanah yang dapat longsor apabila terinjak, di samping rumput berbisa pula. Alangkah jauh bedanya dengan hutan penuh bunga yang indah ini. Benar seperti dugaannya, hutan bunga itu pun sunyi, tidak tampak bayangan engeng. Akan tetapi ia yakin bahwa gadis itu tentu bersembunyi di suatu tempat dalam hutan itu dan terkekeh-kekeh ketawa ditahan melihat ia datang mencarinya. Ia maklum pula bahwa percuma ia berteriak memanggil. Biar sampai serak suaranya, engeng takkan muncul, bahkan akan mentertawakannya. Maka ia pun lalu duduk di atas batu hitam lebar yang halus, tempat yang biasa ia gunakan untuk duduk dan bercakap-cakap dengan engeng. Di dekat batu ini mengalir anak sungai yang jernih sekali sehingga batu-batu putih, merah dan hijau tampak di nasarnya. Busong duduk dan mengeluarkan sulingnya tadi. Ia pandai bersuling. Gurunya, Kim Mo Taesu adalah seorang ahli meniup suling, dan karena bermain musik adalah sebuah di antara kegemaran dan kesopanan para sastrawan, gurunya mengajarnya bertiup suling. Ternyata bakatnya amat baik, bahkan Dambiang Kim Mo Taesu dengan heran mendapatkan kenyataan bahwa bakat muridnya dalam hal meniup suling lebih baik daripada bakatnya sendiri. Maka ia lalu diajar dan sekarang sudah pandai mainkan lagu-lagu merdu. Selain bertiup suling, gurunya mengajarkannya pula bermain tioki, catur, membuat sajak, menulis huruf indah dan melukis. Pendeknya, suhaunya ingin menurunkan semua kepandaian bun, sastra, kepadanya. Semua kepandaian seorang sastrawan dimiliki Busong. Begitu lubang suling menempel di bibir, meluncurlah bunyi merdu yang mengalun, melengking dan menari-nari di angkasa, menyelinap di antara daun-daun dan bunga, menyentuh uncup-uncup bunga dan bermain-main dengan ujung rumput hijau. Angin yang bertiup perlahan membuat pohon-pohon bunga bergerak perlahan dan pohon-pohon cemara bergoyang-goyang seperti putri-putri kahyangan menari-nari diiringi suara suling yang merdu. Jengkerik dan belalang yang biasanya hanya berdendang di waktu malam, kini agaknya tidak dapat menahan hasrat hati ikut bernyanyi seirama dengan suara suling. Busong yang tahu akan lagu kesukaan engeng, segera mainkan lagu yang iramanya merayu-rayu kabu. Lagu ini tentang keluh kesah setangkai kembang yang kekeringan, mengeluh menangis menanti datangnya hujan yang tak kunjung tiba, menanti tetesnya ambun yang akan memberi air kehidupan padanya. Karena kini Busong mempunyai pandangan lain terhadap diri gadis itu, maka permainan sulingnya penuh perasaan, sehingga menggetarkan rasa dalam hatinya terhadap gadis itu. Busong tidak usah menanti lama. Menjelang berakhirnya lagu yang ia mainkan dengan tiupan suling, tampak berkelebat bayangan putih, bayangan engeng yang kini selalu memakai pakaian putih tanda berkabung. Dengan hati-hati Busong menyelesaikan lagunya, kemudian menghentikan tiupan suling yang meninggalkan kelengangan yang mengesankan, seolah-olah suara suling masih mengema di angkasa. Ia segera menoleh dan melihat engeng-eng sudah berdiri di dekat anak sungai, akan tetapi gadis itu berdiri membelakanginya, menundukkan muka seakan-akan gadis itu tidak melihatnya, tidak tahu bahwa ia berada di situ, seakan-akan sedang menikmati pemandangan batu beraneka warna di dasar air jernih. Busong tersenyum dan merasa heran, mengapa jantungnya berdenyar-denyar seperti itu. Benar-benar pengertian bahwa gadis ini menjadi tunangannya, menjadi calon istrinya, telah merubah suasana menjadi sama sekali berbeda dengan biasanya. Dengan hati berdebar ia melangkah perlahan menghampiri engeng dari belakang, lalu berhenti dekat punggung gadis itu. Engmoy, panggilnya lirih. Kedua pundak engeng bergoyang sedikit seperti menggigil, akan tetapi gadis itu tidak menjawab, juga tidak menoleh. Mukanya makin tunduk, kini tidak lagi memandang air jernih, melainkan memandang ujung kakinya sendiri. Engmoy, busong mengulang panggilannya dan kini menyentuh pundak gadis itu, lalu tertawa karena mengira gadis itu masih saja mempermainkannya. Akan tetapi engeng kini mengangkat kedua tangan ditutupkan pada mukanya. Busong terheran. Ada apa lagi gadis ini? Seperti orang malu-malu. Heran benar. Selamanya belum pernah engeng bersikap seperti ini. Engmoy, kau kenapa ia bertanya, kini memegang kedua pundak itu perlahan lalu membalikkan tubuh gadis itu supaya menghadapinya. Engeng menurut saja dan tubuhnya, membalik, akan tetapi kedua tangannya masih ditutupkan di depan mukanya yang menunduk. Busong makin terheran-heran. Kedua tangannya yang memegang pundak tadi mendapatkan pundak yang gemetar seperti seekor kelinci ketakutan. Dari celah-celah jari tangan yang menutupi muka, ia melihat kulit muka yang merah sekali, merah sampai ke telinga dan leher. Alangkah bagus jari-jari tangan engeng, tiba-tiba ia berpikir. Selama ini belum pernah ia memperhatikan jari tangan gadis itu dan baru sekarang ternyata olehnya betapa idahnya bentuk jari-jari itu, halus meruncing dan kuku jarinya bersih mengkilap. Gadis itu tidak menangis, akan tetapi mengapa menutupi muka seperti orang malu-malu? Engmoy, sepulangku dari dusun, setengah mati aku mencarimu. Setelah ku dapatkan kau di sini, mengapa kau menutupi mukamu? Engmoy, kau pandanglah aku. Perlahan busong memegang kedua lengan gadis itu dan menurunkannya. Muka itu kini tampak, masih menunduk dan merah sekali, bibirnya gemetar menahan senyum. Moy-moy kau pandanglah aku, mengapa kau tidak berani memandangku? Kau, kenapa? Moy-moy tanyanya heran dan mulai gelisah. Eng-eng dapat menangkap kegelisahan dari suara busong. Gadis ini menjawab tanpa mengangkat muka, aku, malu, sengku. Malu? Malu kepada siapa dan karena siapa dan karena apa? Perlahan eng-eng kembali mengangkat mukanya, kini memandang wajah busong dan menggigit bibir, lalu berkata setelah menekan rasa malu di hatinya, tadi ayah telah berangkat pergi dan dia bilang, dia bilang, bahwa aku dan engkau, ahaha eng-eng tak dapat melanjutkan kata-katanya, terlampau malu hatinya dan ia kembali menunduk. Busong memegang lagi kedua tangan eng-eng. Ia tertawa dan berkata, tentang perjodohan kita. Eng-eng mengangguk, lalu berkata lirih, sejak keberangkatan ayah, aku bingung. Aku malu menanti kedatanganmu, aku, aku takut bertemu denganmu, maka aku lari sembunyi. Haha, lucu engkau. Mengapa kau malu? Mui-mui makin nerat busong memegang tangan eng-eng. Jari-jari mereka saling cengkeram dan jari tangan busong mencegah jari tangan eng-eng yang hendak melepaskan diri, akan tetapi usaha melepaskan diri itu tidaklah terlalu sungguh-sungguh. Mengapa malu busong mengulang? Eng-eng mengangkat muka, matanya bersinar-sinar, bibir tersenyum malu, lalu cemberut, dan berkata galak, ahaha, malu ya malu lalu ia membuang muka. Eng-mui, setelah oleh suhu kita dijodohkan, tidak, tidak senangkah hatimu? Tidak bahagiakah perasaanmu seperti yang kurasakan? Mendengar suara busong menggetar penuh perasaan, sejenak jari tangan eng-eng mencengkeram tangan busong. Gadis itu memandang lagi. Dua pasang mence bertemu pandang, seakan-akan saling menjenguk isi hati masing-masing. Dari jari tangan mereka terasa getaran aneh yang mewakili suara hati. Kemudian eng-eng menunduk perlahan, mengangguk tegas, terisak dan menyembunyikan mukanya di dada busong yang bidang. Busong mendekap kepala itu ke dadanya, seakan-akan ingin dia memasukkan kepala yang dicintanya itu ke dalam dada untuk selamanya. Kedua kakinya menggigil, entah mengapa ia hampir tidak kuat berdiri, demikian pula eng-eng. Busong lalu menarik tubuh eng-eng ke bawah, duduk di atas rumput tebal. Mereka tidak bicara lagi, terayun dalam gelombang asmara yang membuat mereka seakan-akan terayun di angkasa, dibuai mimpi indah. Mereka tidak bicara, tidak bergerak. Eng-eng meletakkan kepala di atas dada yang bidang, rambut kepalanya yang halus dibelai jari-jari tangan busong penuh kasih sayang dan dalam keadaan seperti itu mereka saling pandang penuh kemesraan. Eng-moy, akhirnya terdengar busong berkata, suaranya terdengar oleh telinga eng-eng berbeda dari biasanya. Kini suara pemuda itu terdengar amat merdu dan mesra, terbungkus kasih sayang yang membuat hatinya sendiri menjadi terharu dan membuat ia ingin terisak menangis sepuasnya. Eng-moy, semenjak kecil, kita sudah saling mencinta, seperti kakak dan adik. Akan tetapi karena kita bukanlah kakak beradik, maka tidak mungkin cinta kasih kita dapat berlangsung selamanya. Kalau aku memikirkan betapa kelak kita harus berpisah, hatiku serasa ditikam pisau. Akan tetapi, dengan kebijaksanaan suhu kita dijodohkan. Alangkah bahagia hatiku, Eng-moy, dan aku menjadi lebih beruntung lagi karena melihat kau pun merasakan kebahagiaan seperti yang kurasakan. Eng-eng tersenyum penuh kebahagiaan. Kalau suhu sudah pulang, aku akan pergi menempuh ujian, moi-moy. Doakan saja aku berhasil agar aku dapat bekerja dan setelah aku lulus ujian, kita, kita. Bagaimana Eng-eng mendesak tak sabar. Kita lalu kawin. Ihaha Eng-eng membalikan buka, bersembunyi di dada, tak kuasa menentang pandang mati yang nakal. Busong hanya tertawa dan menciumi rambut yang harum. Seng Koko, kemarin dulu itu. Ya, ketika kau, kau menciumku. Ya, mengapa kau sudah tahu tentang, tentang perjodohan kita? Busong tertawa menggoda. Tentu saja sudah. Ayahmu telah memberitahu. Mengapa kau marah-marah karena ku cium hidungmu, sekarang pun aku akan. Tidak. Jangan Eng-eng meronta ketika busong menundukan muka, lalu meloncat bangun dan memegang tangan busong sambil tertawa-tawa. Tidak boleh, Seng Koko. Mengapa tidak boleh busong bertanya heran, kagum melihat wajah yang tertawa-tawa dan berseri-seri sedar bagaikan sekuntum bunga tersiram mbun pagi. Bukankah sejak kecil Engkau sering ku cium? Lain dulu lain sekarang. Dulu kita seakan-akan kakak beradik, sekarang. Sekarang bagaimana? Sekarang kita, sudah lah, pendeknya aku tidak mau sebelum kita, sebelum kita menikah. Busong juga tertawa dan mengangguk-angguk mengangkat tangan Eng-eng ke depan hidung dan menciumi tangan itu. Engkau benar, moi-moi. Aku tadi pun hanya bersendagurau. Jangan khawatir. Betapapun besar cinta kasihku kepadamu, aku akan menahan diri. Aku cukup menghormatimu, aku menghargai-mu dan aku tidak akan merusak kepercayaanmu kepadaku. Asalkah suka menegur saja kalau aku lupa. Ihaha, dasar. Kalau lupa berarti kau sengaja. Sengkoko, sudahlah, sekarang kau ceritakan apa yang kau lakukan di dusun tadi. Mereka duduk di atas batu, saling berpegang tangan dan dengan hati gembira Busong bercerita tentang burung Raja Wali Hitang yang diserbu penduduk dusun. Ia ceritakan betapa ia telah berhasil menolong anak burung itu dan memuji-muji burung besar, gagah dan indah itu. Eng-eng girang sekali mendengar ini, matanya bersinar-sinar dan ia bertepuk tangan gembira. Wah burung yang hebat. Ingin sekali aku dapat melihatnya, Koko. Hei-i-i-i. Di sana itu, bukankah itu Hek Tiau, Raja Wali Hitam tiba-tiba eng-eng berseru sambil menudingkan telunjuknya ke atas. Busong cepat memandang dan betul saja. Tinggi di angkasa sebelah timur tampak burung Raja Wali Hitam itu terbang melayang-layang amat gagahnya. Biarpun karena jauhnya kelihatan amat kecil, namun jelas berbeda dengan burung-burung lain. Eng-eng saking gembira dan tertarik mendengar cerita Busong tadi, kini sudah meloncat berdiri dan berkata, Sengke, aku mau melihatnya ke sana kalau ia turun dan larilah gadis ini dengan cepat sekali. Eh, Eng Moi, tunggu Busong juga meloncat dan lari mengejar, akan tetapi ternyata gadis itu larinya cepat bukan main. Busong yang tidak pernah belajar ilmu ginkang dan tidak pernah belajar ilmu lari cepat, segera tertinggal jauh. Melihat betapa kekasihnya lari ke jurusan puncak terlarang, yaitu puncak api, ia menjadi khawatir sekali dan berteriak-teriak, Eng Moi, jangan ke sana. Puncak itu terlarang bagi kita. Akan tetapi Eng-eng yang melihat bahwa burung Raja Wali yang amat ia kagumi itu kini menyambar turun ke arah puncak, Menjadi makin gembira dan lupa akan pesan ayahnya bahwa puncak itu tidak boleh dikunjungi karena amat berbahaya. Teriakan Busong ini memang mengingatkannya, akan tetapi setelah dekat dengan puncak, ia tidak melihat sesuatu yang boleh dianggap bahaya. Selain itu, andai kata benar-benar ada bahaya, ia takut apa? Kepandainya sudah cukup untuk dipergunakan menjaga diri. Burung itu amat indah. Maka tanpa mempedulikan peringatan Busong ia lari terus, hanya menoleh dan memberi isyarat dengan tangan supaya pemuda itu mengikutinya dan jangan berteriak-teriak karena bisa membuat kaget burung. Hati Busong penuh kekhawatiran. Ia seorang yang amat patuh kepada suhunya, dan ia tahu pula bahwa tidaklah percuma suhunya melarang mereka bermain-main ke puncak api. Suhunya seorang sakti yang bijaksana, kalau melarang tentulah ada sebab-sebabnya yang kuat. Kini larangan ini dilanggar oleh Hengeng dan ia menjadi khawatir sekali. Akan tetapi ia maklum dan mengenal baik watak Hengeng. Bagaimana ia dapat mencegah dan melarang gadis itu yang begitu gembira? Dengan hati berdebar terpaksa Busong lari terus mengikuti Hengeng yang amat cepat larinya itu. Mereka kini sudah tiba di lareng puncak, memasuki sebuah hutan yang pohonnya besar-besar menjulang tinggi, daunnya berwarna coklat membuat keadaan hutan agak gelap. Hengmoy, tunggu Busong berteriak lagi, hatinya tidak enak ketika ia melihat bayangan Hengeng lenyap ke dalam hutan. Sengke, mari cepat terdengar suara gadis itu mengema di dalam hutan. Busong sudah lelah sekali sekarang, namun ia memaksa kedua kakinya untuk berlari memasuki hutan agar jangan sampai kehilangan jejak kekasihnya. Akan tetapi terpaksa ia berhenti dan memandang ke kanan-kiri dengan bingung. Hutan itu selain besar dan agak gelap, juga amat membingungkan keadaannya karena pohon-pohon besar itu berbaris rapi dan serupa benar keadaannya. Tak tampak bayangan Hengeng. Hengmoy, di mana kau teriaknya keras? Segera ia dibikin bingung oleh gemas suaranya sendiri yang menjawab dari semua penjuru. Tiba-tiba ia mendengar desis dan ketika ia berdongak, seakan-akan copot jantungnya saking kaget dan ngeri melihat seekor ular yang besarnya melebih pahannya dan panjang sekali bergantungan di atas pohon. Kepala ular itu bergantung ke bawah dan mendesis-desis, matanya yang merah memandang ke arahnya dengan bengis. Agaknya binatang ini terkejut dari tidurnya ketika ia berteriak keras tadi. Dengan tubuh menggigit busong lari meninggalkan tempat itu, memasuki hutan lebih dalam lagi. Hengmoy ia berteriak lagi beberapa kali karena ia benar-benar tidak tahu kejurusan mana gadis itu lari. Sungko tiba-tiba terdengar gemas suara Hengeng dari jauh sekali, dari arah timur sebelah dalam hutan itu. Busong terkejut dan juga girang. Cepat ia lari mendaki bagian yang tinggi dari hutan itu sambil memanggil-manggil nama Hengeng, tidak peduli lagi akan kelelahan kakinya. Akan tetapi gadis itu tidak terdengar menjawabnya lagi. Selagi hatinya mulai gelisah ketika ia berlari memandang ke kanan-kiri dan depan, mendadak terdengar jerit suara Hengeng. Jerit gadis itu membayangkan ketakutan hebat, maka busong cepat lari ke jurusan itu, ke pinggir hutan yang dekat dengan pendakian kepuncak yang merupakan batu-batu karang yang runcing dan bertumpuk-tumpuk. Dapat dibayangkan betapa kaget hati busong ketika melihat kekasihnya itu sedang bertempur melawan seekor binatang mirip monyet yang besar dan kuat. Rambut Hengeng awut-awutan, sebagian pakaiannya ada yang robek, bahkan lengan kirinya berdarah, agaknya kena cakar kuku binatang itu yang panjang-panjang. Gadis itu kelihatan lemah dan lelah. Melihat betapa dua ekor binatang semacam itu telah menggeletak di atas tanah, busong dapat menduga bahwa tentu tadinya Hengeng dikeroyok tiga. Gadis kekasihnya yang perkasa itu agaknya telah merobohkan dua di antara mereka, akan tetapi kini yang paling besar dan kuat menandinginya dan Hengeng terdesak. Bukan main kuatnya binatang itu, karena beberapa kali tendangan kaki Hengeng seakan-akan tidak dirasainya. Hengeng doi busong berseru keras dan dengan matel, terbelalak ia menyerbu, lupa bahwa ia sama sekali tidak pernah berkelahi dan tidak tahu kera menggunakan kaki tangan yang baik dalam pertandingan. Pada saat itu Hengeng sudah terhuyung ke belakang ketika binatang itu menerjang hendak mencengkeram dan menggigit. Sial baginya, kakinya menginjak lubang tersembunyi di bawah rumput. Tubuhnya terguling roboh. Busong melompat dan memukul binatang itu ketika melihat betapa binatang itu hendak menubruk Hengeng. Akan tetapi pukulannya mengenai tempat kosong. Ternyata binatang itu lincah sekali dan dapat mengelak dengan mudah sehingga busong yang memukul dengan seluruh tenaganya terhuyung ke depan. Pada saat itu pula tengkuknya dipukul keras sekali oleh tangan binatang itu, tangan yang berbulu dan besar serta berat. Busong merasa pandang matanya gelap dan ia roboh tertelungkup. Ia mendengar jerit Hengeng, dan cepat ia melompat lagi sambil membalikan tubuh. Kiranya Hengeng kini sudah tertawan binatang itu, dipanggul di pundak kiri dan melihat keadaan tubuh Hengeng yang lemas itu. Ia dapat menduga bahwa saking merasa ngeri dan takut, gadis itu telah pingsan. Binatang jahat, lepaskan dia busong dengan marah dan nekat mengejar dan menyerbu dari belakang, berniat hendak merampas tubuh Hengeng. Biarpun gerakan busong kaku, namun pemuda ini pada dasarnya memiliki tenaga yang besar dan kuat. Sayangnya tak pernah belajar silat maka terjangannya itu pun kurang cepat dan biasa saja sehingga kembali binatang yang gesit itu mudah saja menggelak, bahkan kaki kanannya yang berkuku panjang itu berhasil mendupak dada busong. Kuku jari kaki yang panjang itu merobek baju dan tendangannya cukup keras untuk membuat tubuh busong terguling-guling ke belakang. Namun busong bertubuh kuat. Cepat ia sudah bangkit lagi meloncat ke depan dan menubruk dengan nekat. Ia berhasil menangkap pundak kanan monyet besar itu dan langsung menjepit lehernya dalam usahanya mencegah si monyet melarikan Hengeng. Monyet itu menggereng, meronta, namun aneh sekali, tanpa disadari oleh busong sendiri, tenaganya terlalu besar untuk monyet itu yang tak mampu bergerak dalam jepitannya. Di luar kesadarannya, dalam keadaan penuh kekhawatiran dan kemarahan itu, tenaga sakti dalam tubuhnya yang memang telah terkumpul berkat latihan pernafasan dan siulian, kini bergerak tersalur ke lengannya sehingga jepitannya amat kuat. Sayang sekali bahwa busong tak pernah mempelajari teori ilmu berkelahi maka ia tidak dapat melanjutkan perkembangannya. Kalau ia dapat sedikit saja bermain silat, tentu ia telah berhasil merobohkan binatang itu dan merampas Hengeng. Kini dengan bingung ia hanya menarik-narik lengan Hengeng dengan tangan kiri sedangkan tangan kanannya tetap menjepit leher monyet besar. Terima kasih telah menonton!